Ajaran Al-Imam Al-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu Dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia Yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada Madad Shafi'i Dan mereka mengagumkan Al-Imam Al-Syafi'i Dan mereka mengaku bangga bermadad Shafi'i Namun ternyata disana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Syafi'i Namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut Entah mereka sadari atau mereka tidak sadari Perkaranya lebih menyedihkan Tadkala ajaran-ajaran Madad Shafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok Dijadikan bahan olok-olok Bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadad Shafi'i Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh Seperti sebagian orang ada yang empor olok-olok masalah jenggot Menuduh bahwasannya orang berjenggot Tentang orang yang goblok misalnya Ada sebagian orang empor olok-olok cadar Ada sebagian orang empor olok-olok masalah Celana di atas mata kaki Ada sebagian orang perolok-olok masalah merapatkan saf Dan lain sebagainya Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat natal Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadad Shafi'i Yang melanggar Ajaran madad Shafi'i dalam hal ini Bahkan mereka bangga Sebagian mereka ada yang Bahkan Mengisi pengajian di gereja Sebagian mereka ada yang bersolawat Dengan sholawat nada lagu gereja Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar Ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat Ke sebuah tokoh mungkin Ingin mencari Santa Claus Ditanya Santa Clausnya kemana Santa Clausnya lagi sholat Nah ini luar biasa Ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia Menakjubkan Menakjubkan Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Kita perlu mengingatkan masyarakat Tentang perkara-perkara yang ternyata sudah Dijelaskan dalam madad Al-Imam Shafi'i 18 perkara tersebut Yang dijelaskan Al-Imam Shafi'i Atau madad Shafi'i Seperti Hukum memanjangkan jenggot Ini jelas disyariatkan dalam Empat madad termasuk diantaranya madad Shafi'i Contohnya tentang haramnya musik Ini jelas Ijimah ulama Di antaranya Dinukilkan ijimah oleh para ulama Shafi'i Bahwa musik itu haram Namun kita dapati ternyata Mereka bermusik-musik Bahkan musik dijadikan sebagai Sarana dakwah Atau musik dijadikan sebagai Sarana ibadah Bertasyabuh dengan orang-orang Masyarakat Contohnya juga disyariatkan Ya Cadar Menurut madad Shafi'i Contohnya juga Haramnya rokok Ini juga telah dijelaskan dalam madad Shafi'i Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin Namun pada kesempatan kali ini Tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan Seluruhnya Namun kita akan jelaskan Kita pilih beberapa poin Yang mungkin kita bisa sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ya dalam kesempatan lain Kita bisa melanjutkan Bedah buku yang saya tulis ini